Sejarah politik Indonesia mencatat dua tokoh penting yang pernah memimpin negara ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Jokowi Dodo Jokowi Hubungan Antara SBY yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dan Jokowi yang kemudian menggantikannya. Menandai perubahan politik yang signifikan dalam pita kekuasaan Indonesia. Pertama-tama perlu dicatat bahwa SBY dan Jokowi berasal dari latar belakang politik yang berbeda. SBY, seorang jenderal bintang 4, berasal dari Partai Demokrat dan dikenal sebagai sosok yang tenang dan merwibawa di sisi lain, Jokowi. Seorang pengusaha kecil yang kemudian menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta mewakili kehadiran seorang pemimpin dari latar belakang non-militer menekankan gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Etika Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2014. Banyak yang meragukan hubungan antara dua tokoh tersebut mengingat perbedaan latar belakang dan gaya kepemimpinan mereka. Namun, di awal kepemimpinan Jokowi, SBY menunjukkan sikap yang mendukung. Mengirukan persatuan dan stabilitas politik di tengah transisi kekuasaan ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa peralihan kekuasaan dapat dilakukan dengan damai. Meskipun SBY dan Jokowi memiliki perbedaan penekatan dan prioritas kebijakan, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Beberapa isu krusial seperti hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, dan penanganan konflik politik pernah menciptakan ketegangan antara dua pihak. Namun, keduanya secara umum mencoba untuk menjaga hubungan yang profesional dan terbuka. Pentingnya hubungan SBY-Jokowi terlihat dalam momen kritis seperti pemilihan umum Presiden tahun 2019, SBY mendukung Prabowo Subianto sebagai lawan politik Jokowi. Meskipun begitu, keduanya tetap menjaga etika politik dan menghindari konfrontasi terbuka setelah Jokowi berhasil memenangkan pemilihan. SBY kembali menegaskan pentingnya persatuan nasional dan mendukung stabilitas politik. Selama pandemi COVID-19, SBY dan Jokowi sekali lagi menunjukkan kematangan politik dengan berkolaborasi dalam mendukung upaya penanganan krisis. SBY memberikan saran dan kritik konstruktif sementara Jokowi membuka diri terhadap masukan tersebut. Menunjukkan adanya kerjasama lintas generasi untuk kepentingan bangsa. Meskipun perjalanan hubungan SBY-Jokowi tidak selalu mulus, perubahan politik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kedua tokoh ini memiliki kesadaran akan pentingnya stabilitas politik dalam dinamika politik yang terus berubah. Kehubungan mereka mencerminkan kemampuan untuk menjaga persatuan nasional, bahkan di tengah perbedaan pandangan dan kebijakan. Melalui perjalanan politik ini, SBY dan Jokowi memberikan contoh bahwa transisi kekuasaan dapat diatasi dengan bijaksana mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa.